Intro 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 ini adalah sebuah dinamo DC 12V ya teman-teman nah ini dinamo ini biasanya itu kalau kita supply menggunakan 12V maupun 9V dia akan mempunyai sebuah perputaran atau kecepatan yang stabil sesuai yang dirancang oleh pabrik jadi tidak bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan ya jadi tidak bisa kita pelankan maupun kita percepat nah jadi teman-teman tepat sekali mampir di channel ini karena disini saya akan buatkan sebuah controller atau dimmer atau yang bisa juga disebut dengan pengatur kecepatan jadi nanti bisa kita pelankan maupun kita percepat untuk putarannya Oke sekarang kita mulai untuk siapkan bahannya disini ada sebuah potensium mono disini ukurannya 50k tapi minimal 10k ya teman-teman lalu ada sebuah kapasitor 4,7 mikrofarad 450 volt jadi untuk voltasenya harus besar supaya arus yang dihasilkan nantinya pun tidak ada lelet lalu disini ada satu buah headsing kecil dan juga MOSFET IRF Z44 disini kita bisa menggunakan persamaannya yaitu TIP 122 atau 142 oke teman-teman sekarang kita mulai di sini saya menggunakan papan dari setik ya supaya teman-teman paham lebih paham skemanya jadi saya tidak menggunakan PCB Oke ini potensiunya kita rekatkan menggunakan lem glukun disini head syncnya kita tempelkan disini juga ya man teman-teman Oke seperti ini man lalu mosfetnya kita tempelkan di head sync ya man kita harus menggunakan head sync supaya mosfetnya tidak cepat panas karena fungsi daripada head sync ini adalah untuk meredam panas selanjutnya ada kawat atau kabel tunggal ini untuk pengganti kabel ya supaya lebih rapi saya menggunakan kawat tunggal ya man kita tekuk sesuai kebutuhan kita ukur dulu man supaya lebih rapi sekarang kita solder dari kaki tengah mosfet kita hubungkan ke kaki nomor tiga atau kaki terakhir daripada potensi ini ya man seperti ini man teman kita tekuk ke bawah supaya tidak saling bersentuhan ya man oke man jadi kawat yang kedua sudah saya tekuk seperti ini langsung saja man kita sambungkan atau kita hubungkan dari kaki tengah potensio atau kaki nomor dua dari kiri potensio kita sambungkan ke kaki pertama dari mosfetnya ya man teman oke seperti ini untuk hasilnya jangan di skip dulu videonya karena ini masih panjang nah untuk kapasitornya ini yang bagian putih yang bagian ada garis putih ini adalah minus dan yang polos hitam adalah plus jadi man teman harus teliti ya untuk bagian plus kita solder ke kaki nomor tiga daripada mosfet ini ya man ini kawat ketiga man teman untuk kawat ketiga kita pasang kita solder dari kaki pertama potensiunya kita solder disini lalu kita hubungkan ke kaki minus daripada kapasitornya seperti ini man teman-teman sangat simpel siapapun bisa tidak perlu kita beli nah jadi dari kaki pertama potensio ini kita sambung ke kaki minus kapasitor lalu dari kaki tengah potensio kita sambung ke kaki pertama mosfetnya ya man teman lalu kaki yang ketiga dari potensio kita sambung ke kaki tengah atau kaki kedua daripada mosfetnya sekarang kita kasih kawat tambahan untuk output dari kapasitor oke man teman silahkan diperhatikan untuk skema nya jangan sampai salah ya man teman kita potong dulu ya man teman supaya lebih rapat ini kabel minus dan plus untuk yang merah kabel plus kita konekkan atau kita solder ke kaki ketiga dari potensiunya yaman lalu yang hitam atau minus kita konekkan ke kaki pertama daripada potensiunya ini adalah jalur input nah seperti ini manteman ini jalur input yang merah plus yang hitam minus sekarang bagian outputnya ini dari kapasitor ini yaman teman dan yang bagian plus dari kaki ketiga MOSFET ke kapasitor oke man DC motornya kita siapkan ini ada dua jalur minus dan plus yang merah tentunya plus yang plus ini kita solder atau konekkan ke kaki output kapasitor yang sebelah kanan ya lalu kita yang minus sebelah kiri jadi seperti ini manteman saya kasih isolatif dulu supaya lebih jelas nantinya nah disini saya akan supply menggunakan 12 volt ya manteman disini sebenarnya charge HP ini untuk output voltasenya ini 5 volt sehubung karena sudah saya upgrade atau naikkan outputnya menjadi 12 volt maka disini keluarannya 12 volt jadi manteman bisa lihat di video saya sebelumnya kita konekkan plus ke plus dan minus ke oke manteman sekarang kita coba nah disini sudah berputar dengan pelan ya kita bisa atur untuk kecepatannya bisa kita buat pelan bisa kita percepat ya manteman nah seperti ini ini kita pelankan seperti ini jadi disini bisa cepat bisa pelan sesuai yang kita inginkan ya manteman oke manteman sekian dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat dan semoga berhasil jangan lupa subscribe comment like dan share terima kasih sudah berkunjung di channel ini sampai jumpa selamat menikmati